PJ Bupati Mawarujambi, Bahyuni Delian Syah, selasa pagi memimpin pelaksanaan apel Siaga Karhutla di lapangan Desa Senaung, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Mawarujambi. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jambi, tahun 2022 ini akan memasuki musim kemarau. Bertempat di lapangan sepak bola di Desa Senaung, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Mawarujambi, PJ Bupati Mawarujambi, Bahyuni Delian Syah, memimpin apel Siaga Karhutla tahun 2022. Pada pelaksanaan apel Siaga Karhutla ini dihadiri oleh Komandan Kodim 0415 Jambi, Kapolres Mawarujambi, Kepala BMKG, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, dan semua personil yang tergabung dalam Tim Satgas Penanganan Karhutla di Mawarujambi yakni TNI, Polri, Basarnas, Damkar, BPBD, Kesehatan, serta seluruh perusahaan di Mawarujambi. Dalam semputannya, Bahyuni Delian Syah mengatakan, menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jambi tahun 2022 ini, memasuki musim kemarau. Maka menjadi perhatian semua pihak agar tidak terjadi kebakaran dengan apel Siaga ini. Tentu merupakan langkah untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi Karhutla, karena itu semua harus benar-benar diantisipasi dari Dini, agar tidak terjadi kebakaran di wilayah Mawarujambi. SK yang pertama, SK Siaga Darulat sudah ditutupkan. Dia ada urutannya. Setelah SK ditutupkan, kita apel. Apel ini melihat kesiapsiagaan guru terkait dengan personil dan peralatan. Yang ketiga, setelah itu, tadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan guru KPS, Belak dan Sargas itu adalah Kepala Daerah, Bupati, dan Gubernur. Tetapi, Gubernur dan Bupati boleh mendelegasikan kepada salah satu pimpinan daerah, baik Bukal Porek, dan Bukal Porek. Jadi, kesepakatan dan pelaksanaan hariannya diserahkan kepada DIN. Jadi, mulai penyitung besok, risiko itu operasional dibawa terkait peralatan dan pasukan, itu nanti pada DIN yang mengerang. Bayuni juga menghimbau agar masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan jangan sampai membakar sampah sembarangan.